Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genki Hajar semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat untuk bisa mengikuti Ki Hajar STEM 2021. Nah kali ini kita akan bersama-sama selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama untuk membahas tips dan trik menghadapi video tema di tahap final Ki Hajar STEM 2021. Nah siapa yang akan bersama saya nanti untuk membahas tips dan triknya? Nah beliau adalah seorang profesional muda, mohon maaf, profesional muda yang luar biasa sekali, dan juga pernah mendampingi kalian ketika bimbingan teknis di awal kalian menghadapi tahap final Ki Hajar STEM 2021. Nah beliau juga merupakan founder dari ilmuwan muda Indonesia. Wah apa itu ilmuwan muda Indonesia? Ilmuwan muda Indonesia adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan untuk mempersamai para peserta didik untuk belajar dengan konsep yang sains, teknologi, engineering, art, dan juga matematik. Jadi dengan konsep STEM. Nah jadi beliau ini, narasumber kita ini akan sangat kompeten untuk mendampingi kita. Kita panggil saja langsung Kak Firli Savitri. Halo Kak Firli. Nah Kak Firli Savitri, halo Kak Firli. Halo, hai Kak Ayum. Apa kabar Kak Firli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semoga selalu sehat dan selalu semangat ya Kak Firli untuk mendampingi adik-adik semua Gen Ki Hajar kali ini. Senang banget bisa ketemu lagi nih sama Gen Ki Hajar. Iya, betul sekali. Nah teman-teman Kak Firli Savitri ini beliau adalah, ya bisa dikatakan sebagai profesional muda, kemudian juga beliau punya banyak prestasi. Salah satunya beliau juga sebagai founder dari PT Ilmuwan Muda Indonesia. Nah banyak hal yang sudah dibuat oleh Ilmuwan Muda Indonesia dalam membersamai generasi-generasi muda, khususnya peserta didik untuk belajar dengan konsep STEM. Nah kali ini pasti kita banyak pertanyaan nih terkait video atau tahap final yang harus dilalui Gen Ki Hajar, yaitu dalam pembuatan video tema. Nah seperti itu Kak Firli, jadi Gen Ki Hajar kita ini sudah ada yang tersaring dari sekian ribu peserta gitu ya, mereka berhasil masuk ke tahap final dan kini mereka akan masuk ke tahap video tema, pembuatan video tema. Tapi banyak pertanyaan, bagaimana cara membuat videonya, terus video STEM yang terbaik itu seperti apa. Nah mungkin untuk awal, saya akan memberikan waktu kepada Kak Firli, memberikan secercah atau insight gitu ya kepada Gen Ki Hajar, tentang video STEM yang baik itu seperti apa. Silahkan Kak Firli. Halo, hai semuanya. Saya senang sekali bisa hadir lagi di sini. Jadi, ya betul saya adalah co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia. Kemudian sekarang Ilmuwan Muda Indonesia sudah bergabung dengan sekolah DATMO. Jadi program STEM-nya jadilah jauh lebih holistik lebih banyak gitu. Nah tadi kan pertanyaannya adalah, gimana sih cara bikin video untuk teman-teman gitu ya, untuk sahabat edukasi mengerjakan tugas Ki Hajar yang bikin video gitu ya. Nah sebelum kita bikin video, tentu kita harus tahu dong apa sih yang mau kita bikin gitu ya. Kita mau bikin prototipe itu apa gitu ya. Saya punya pengalaman sebelumnya, dulu saya pernah ikut kompetisi, waktu itu saya memenangkan Best Digital Prototipe gitu ya. Jadi memang prototipenya yang dikompetisikan. Nah waktu itu saya temanya adalah pendidikan. Kalau saya memilih waktu itu pendidikan ya, waktu itu saya dan teman-teman membuat prototipe yaitu hologram. Jadi kayak mesin hologram gitu ya, bukan mesin sih perangkat. Perangkat yang bisa menampilkan hologram. Kemudian nanti misalkan ada guru, guru dari Surabaya itu bisa hadir gitu ya, di Makassar misalkan, tapi dalam bentuknya hologram. Itu kan kalau dipikir-pikir, gimana caranya bikin prototipe hologram gitu ya. Guru yang ada di Surabaya bisa hadir gitu hologramnya di sekolah yang ada di Makassar. Gitu. Prototipenya seperti apa? Nah waktu itu saya berhasil sama teman-teman berpikir, aduh sama tim gimana cara bikin ininya versi prototipe. Namanya juga prototipe ya, modalnya juga gak banyak gitu. Akhirnya ya kami pakai bantuan cermin, bikin kotak. Kotaknya itu juga dari besi bekas yang ada di sekitar gitu ya. Yang penting menunjukkan fungsinya atau sistem kerjanya. Jadi gak benar-benar harus kita bikin gitu ya, software-nya, engine-nya. Tapi cukup bisa menggambarkan bahwa hologram ini yang tadinya ukurannya bisa sebesar tubuh manusia gitu ya. Saya bikin yang versinya tuh ada yang segini gitu ya, ya segini. Ada juga yang versinya segini gitu. Oke, ini cuma untuk ngasih gambaran bahwa hal yang kayaknya tuh sulit, rumit, penuh dengan engineering, itu bisa dibikin versi prototipenya dengan bahan-bahan seadanya. Oke. Nah pertanyaannya adalah waktu itu kok bisa sih dapet ide untuk bikin hologram gitu. Memangnya waktu itu gimana dapet idenya? Ngelihat masalahnya seperti apa? Nah kita balik sebentar ya, sahabat edukasi untuk melihat. Ya waktu itu yang pernah saya sampaikan di pelatihan yang sebelumnya gitu ya. Ini tapi kita akan membahas dulu ada yang namanya tahapnya ideation. Kalau di engineering design process yang sudah kita pelajari bareng-bareng gitu ya, yang sudah kita terapkan malahan, itu prosesnya di tahap ide gitu ya. Ideation ini adalah bahasa Inggris. Terus intinya adalah sebenarnya proses kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide yang akan jadi solusi dari masalah yang akan kita tetapkan. Aduh apa sih ideation ini gitu ya. Nah sebenarnya sederhana banget. Proses mengumpulkan sebanyak-banyaknya pilihan solusi masalah. Kata kunci yang ada di sini ya ada dua nih. Yang pertama adalah sebanyak-banyaknya. Jadi lebih mementingkan kuantitas, ya jumlah daripada kualitas. Loh, bukannya kita kalau nyari ide itu harus yang berkualitas. Ya betul, tapi dalam proses ideation, kita tidak membatasi diri kita hanya memikirkan yang ide-ide yang sempurna, yang bagus gitu ya. Idenya adalah kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ide. Mau bagus, mau jelek, mau memungkinkan, atau tidak memungkinkan gitu, atau ide-nya berlebihan banget, enggak apa-apa. Semua ide dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan kata kunci yang kedua adalah, ini adalah pilihan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Solusi masalah. Dan tentunya, kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, harus tahu dulu dong, masalahnya apa. Nah, ini nih. Yang mungkin, sahabat edukasi, gengki hajar ini lagi ada di tahap ini nih. Menemukan masalah yang akan kita cari solusinya gitu. Nah, sebelum tahap ideation, ada dua tahap dulu yang perlu kita lewati. Yang pertama yang paling penting itu adalah empati. Kita bisa merasakan kebutuhan, kesulitan gitu ya, yang dihadapi oleh orang yang mau kita bantu. Atau masyarakat yang mau kita bantu gitu ya. Jadi, empati ini, prosesnya, actionnya adalah kita mendatangi orang-orang ya, untuk mencari tahu gitu ya, mendengarkan. Selama ini, kerja di sini nyaman enggak? Nyaman, misalnya dijawabnya. Tapi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, kira-kira apa ya? Jadi, ditanya aja, atau misalnya apa sih kesulitan atau ketidaknyamanan selama ini? Misalkan teman-teman itu sekarang dalam, ada empat tema ya. Temanya adalah, ada kehidupan dan perekonomian, kesehatan, bumi dan lingkungan, kemudian sains dan teknologi. Misalnya nih, kesehatan ya. Di bidang kesehatan, misalnya kita ngobrol sama tenaga kerja, kesehatan gitu ya. Nah, kes, atau ke puskes, mas, atau malahan kita bertanyanya, mendengarkannya, dan mendengarkan pasien gitu ya. Jadi, kesehatan itu banyak banget. Tapi, pertama-tama kita harus tahu dulu. Kalau ide saya nih, untuk siapa yang harus ditanya sih, siapa yang harus kita dengarkan? Ini kan empati kan artinya mendengar, mengamati, mengumpulkan data yang berkaitan dengan orang ya. Nah, orangnya itu siapa? Kita bikin mind mapping. Ingat nggak teman-teman? Dulu kita pernah belajar di sesi engineering design proses mind mapping. Misalnya ya, kalau ini kan sekolah. Kalau misalnya teman-teman, misalnya di sini adalah bumi dan lingkungan. Lingkungan misalnya di sini. Apa saja yang berhubungan dengan lingkungan? Tulis sebanyak-banyaknya yang benar-benar, ah pokoknya yang beririsan dengan lingkungan apa saja. Atau temanya adalah kehidupan dan perekonomian. Tulis di sini, perekonomian. Contohnya ya, perekonomian. Oh, yang berhubungan dengan perekonomian apa ya? Pedagang, ya kan, cafe, kemudian, apa namanya, OCD gitu ya, delivery gitu. Online shop, semuanya aja sebanyak-banyaknya. Ingat, yang kita kumpulkan adalah bentuknya jumlah sebanyak-banyaknya. Karena dari yang banyak itu, semakin banyak ide, semakin banyak orang yang bisa kita cari tahu, semakin kemungkinan besar menemukan datanya itu semakin bagus gitu, semakin dalam. Oke, jadi di sini pertama-tama kalau pertanyaannya, siapakah orang yang perlu kita dengarkan, kita wawancara, kita amati, kita berempati gitu ya, adalah ini, kita pakai proses mind mapping. Contohnya lagi, misalnya di sektor atau di tema apa ya, oh, sains dan teknologi gini ya. Sains dan teknologi, wah apalagi sains dan teknologi itu juga besar banget ya, jadi apapun gitu. Misalnya sains dan teknologi apa aja ya, robot, kincir angin, laptop, aplikasi, atau misalnya teknologi itu juga bisa jembatan, apapun lah pokoknya. Ya, ingat, dalam melakukan proses mind mapping nih, sahabat edukasi, ada prinsipnya yang pertama, biarkan murid kita ngomong atau ngasih ide apapun juga. Ingat, kita harus bersikap netral. Jadi mau idenya bagus, mau idenya jelek, kita apresiasi aja. Karena kenapa? Supaya mereka, si otaknya ini tuh harus nyala gitu, kita harus menyalakan otaknya. Kalau kita bilang, coba kamu kasih ide ini ya, siapa saja yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian misalnya ya, anaknya jawab, tukang ojek misalnya ya, pengendara ojek gitu, driver ojek gitu. Terus kita bilang, eh apa hubungannya driver ojek dengan kesehatan gitu ya. Wah, kalau anak kita gituin, mereka akan jadi merasa tertekan, otak kreatifitasnya tidak ternyalakan gitu ya, sehingga nanti dia akan ragu-ragu. Padahal bisa jadi loh, driver ojek itu juga bisa menjadi sesuatu yang kita bantu cari solusinya, dan memang bisa berkaitan dengan kesehatan gitu kan ya. Misalkan tiba-tiba jadi idenya adalah ambulance ojek gitu, misal dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah terima dan hargai semua pendapat. Baik ya, kita udah tahu nih, siapa saja yang perlu kita wawancarai, kita dengarkan, kita amati, dan kita kumpulkan datanya. Untuk kumpulkan data, bisa kita bertanya langsung sama orangnya yang mau kita bantu atau kita browsing, itu boleh-boleh aja. Atau misalnya nih, kita mau bikin survei di sosial media, itu juga boleh. Anak zaman sekarang gitu ya, bikin surveinya di Twitter, atau lewat komen Instagram, boleh-boleh aja. Yang penting kita mendapatkan informasi yang benar-benar perandalkan. Memang itu adalah permasalahan yang dialami oleh orangnya. Nah, yang berikutnya, ini juga menantang nih, identifikasi masalah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya sih divine ya. Identifikasi masalah. Menyatakan masalah yang actionable. Nah, di sini ada satu kata kunci yang paling penting, actionable. Actionable itu artinya, masalah ini adalah sesuatu yang bisa kita beri aksi gitu ya, yang solusi bisa kita lakukan. Jadi actionable. Contoh masalah, pertanyaan masalah yang tidak actionable. Contohnya seperti ini. Yang tidak actionable adalah kenapa pedagang kaki lima di pasar itu sering mengeluh kecapean, misalnya. Nah, itu kan terdengar seperti masalah ya. Mengapa gitu? Mengapa pedagang kaki lima ya di pasar itu sering merasa kecapean, gitu. Itu misalnya temanya adalah bisa perekonomian, bisa juga kesehatan, gitu. Ini tapi bukan pernyataan masalah yang, atau pertanyaan masalah yang actionable. Karena jawabannya adalah misalnya, oh kondisi kemarau, jadi terlalu panas, oh lokasinya itu berada di tempat yang polusinya tinggi, gitu ya. Jadi, kesehatannya terganggu. Itu adalah jawaban dari pertanyaannya, tapi tidak actionable. Contoh pertanyaan masalah yang actionable. Sama-sama seperti yang tadi. Contohnya seperti ini ya. Yang actionable. Apa yang bisa kita lakukan agar pedagang di pasar bisa lebih sehat? Nah, jadi jawabannya nanti adalah kasih suplemen vitamin, dikasih payung, misalnya ya. Posisinya dipindah, jangan terlalu dekat polusi, gitu ya. Atau misalnya selalu diingatkan minum air. Karena biasanya pedagang sakit sibuknya ya, melayani pembeli gitu, jadi lupa minum. Eh, ternyata masalahnya tuh adalah kekurangan air, misal gitu ya. Jadi, ada pertanyaan masalah yang tidak actionable, yang perlu kita tentukan adalah pertanyaan masalah yang actionable, gitu ya teman-teman ya. Contohnya lagi deh, pertanyaan masalah yang actionable gitu, yang bisa kita lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Contohnya adalah misalnya di bidang apa nih, tadi kesehatan oke, bumi dan lingkungan, gitu ya. Pertanyaan yang tidak actionable, kenapa di desa itu sering sekali terjadi kebakaran hutan? Itu tidak actionable, karena jawabannya adalah ya bisa kemarau, karena pembakaran ladang dan sebagainya. Contoh yang actionable adalah, sesederhana gini deh, kalau susah mikirnya sesederhana gini aja deh. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menghindari kebakaran hutan di desa itu? Ya, dari itu aja tuh pertanyaannya dari mengapa diganti jadi apa yang bisa kita lakukan, itu sebenarnya udah mulai actionable tuh ya. Nah, dari situ boleh, atau misalnya mau lebih spesifik lagi. Karena setelah kita cari data, setelah kita wawancara penduduk desa, ternyata sudah diketahui bahwa misalnya nih, sering terjadi kebakaran karena orang suka buang puntung rokok sembarangan, digital misalnya gitu ya. Jadi, pertanyaan actionable-nya adalah, apa yang harus kita lakukan misalnya supaya orang tidak sembarangan buang puntung rokok? Atau misalnya pertanyaan lagi adalah, apa yang bisa kita lakukan agar kalau orang mau buang puntung rokok tidak ke sembarangan atau tidak ke hutan gitu ya. Jadi nanti solusinya bisa pakai gitu ya, asbak yang gampang dibawa-bawa misal gitu ya. Atau misalnya di, apa, hutannya itu memang tidak boleh dilewati orang yang suka merokok apapun lah. Tapi itu hanya contoh. Seperti itu ya. Mungkin kita akan diskusi dulu nih sama Kak Ayub nih soal dua hal ini dulu, dua proses ini. Empati, empati, dan identifikasi masalah yang actionable sebelum kita membahas tentang ideation. Gimana nih kalau Kak Ayub, ada pertanyaan-pertanyaan nggak yang kira-kira bisa muncul nih di benak sahabat edukasi soal dua proses ini dulu nih dari pengalaman yang selama ini terjadi? Iya, luar biasa Kak Firly ya, penjelasannya dari awal sampai tadi sangat komprehensif. Ada beberapa yang Kak Ayub catat nih, pertama ideation tadi ya, kita bagaimana caranya mengumpulkan ide yang sebanyak-banyaknya. Tidak harus dibatasi ya Kak Firly ya, jadi apapun idenya, itu dicatat saja untuk nantinya akan diidentifikasi mana yang bisa jadi alternatif solusi. Begitu ya Kak Firly ya. Betul, kuncinya adalah sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya ide, betul sekali. Tapi gini, rata-rata Genki Hajar nih ada yang kebingungan ketika ingin merumuskan ide tersebut menjadi sebuah prototipe Kak Firly. Padahal tadi sih sudah dengan mudah ya Kak Firly menjelaskan bahwa prototipe itu tidak perlu yang rumit gitu ya. Nah, tapi mungkin perlu juga dijabarkan sekali lagi Kak Firly. Gimana sih caranya, alur-alurnya yang lebih mudah ketika kita sudah mendapatkan temanya, terus kita sudah dapat idenya, tadi ya dengan kita berempati, dengan mungkin menebarkan polling, survei gitu ya. Tapi setelah dapat itu kita mentok nih, nggak tahu prototipenya yang seperti apa yang bisa dibuat gitu. Bahkan gini Kak Firly, ada yang mengusulkan prototipenya dalam bentuk makanan gitu. Nah, itu apakah bisa disebut makanan? Sementara Kak Firly tadi bilang, prototipe itu bisa menyajikan sistem kerja gitu ya. Nah, apakah dalam bentuk produk seperti makanan itu bisa juga disebut sebagai prototipen? Silahkan Kak Firly. Oke, sip. Kalau untuk menjawab secara singkat ya, apakah prototipe boleh dalam bentuk makanan? Boleh banget. Prototipe itu boleh apa aja gitu ya. Memang semangatnya apapun, yang penting bisa menggambarkan misalnya makanannya misalnya, makanannya itu jadi bukan solusinya adalah bukan makanan, tapi bentuk prototipenya misalnya pakai makanan. Misalnya makanan yang daripada dibuang sayang gitu ya, akhirnya nggak tahu dijadikan struktur bangunan buat prototipe itu juga boleh aja. Atau misalnya solusinya adalah makanan, ya nggak apa-apa. Nah, misalnya kalau makanannya itu tidak memberatkan buat kita hadirkan gitu ya, kita tampilkan ya misalnya dari segi biaya, dari segi pembuatan, dan segi misalnya bahan-bahannya itu mudah untuk didapatkan, itu boleh-boleh aja. Jadi, langsung nih gambarannya gitu ya. Bisa ukurannya misalnya aslinya mestinya besar, bentuk makanannya atau kursinya jumlahnya besar, karena solusi kita misalnya menyediakan 10 ribu box makanan, misal itu solusi kita misal. Terus kita buatnya cuma satu tentunya gitu ya. Kemudian, tapi kan harus jelas, nanti kalau misalnya solusinya adalah mendistribusikan 10 ribu box makanan, tapi harus jelas bagaimana cara sistem distribusinya gitu. Walaupun prototipenya adalah satu box makanannya aja gitu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Jadi sistemnya itu bisa-bisa kan sistem distribusinya gitu. Berarti tidak perlu dalam bentuk alat ya Kak Rili ya? Tidak harus, tidak harus seperti itu ya? Ya, tidak harus. Karena saya mengerti ya, karena untuk di tema kehidupan dan perekonomian, mungkin saja munculnya adalah ide-ide kuliner gitu ya, yang untuk dijual. Atau misalnya untuk tema yang kesehatan, nah itu kan misalnya isi piring pula gitu ya. Karena di dunia ini tuh ada yang namanya teknologi pangan gitu ya. Bahwa bagaimana caranya, misalnya ini agak-agak ini ide-ide gila, tapi ternyata wah udah mulai banyak yang dilakukan nih ya. Bahwa sumber protein dari hewani gitu, sumber protein hewani dari sapi, dari ayam, itu suatu saat dari ikan gitu jumlahnya akan kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia. Makanya sekarang banyak ilmuwan yang mencari sumber protein hewani lainnya. Misalkan dari serangga, dari kumbang, dari ulet gitu ya. Mungkin buat kita aneh gitu, aneh sekarang, nanti mungkin udah gak aneh lagi gitu. Oke, jadi jangan batasi pikiran kita dengan kondisi yang kita sekarang, kalau bisa kita keluar dari zona kita sekarang gitu ya Kak Rili ya? Ya, bebasin aja. Ini adalah saatnya kita keluarin apa yang ada di otak kita, walaupun kayaknya ini bagus gak ya? Udah, bagus apa enggak, kepake apa enggak, nanti dulu, kumpulin dulu, jarin dulu gitu. Baru kita akan masuk ke proses yang berikutnya nih, Matayu nih. Baik. Ya, proses berikutnya seperti apa tuh? Kalau misalnya tadi kita sudah ideationnya udah dapet, kemudian kita sudah mind mapping dengan baik, kemudian prototipenya sudah tergambar jelas gitu ya, meskipun mungkin masih banyak nih yang bertanya di sekitar prototipe ini Pak Kavirli. Jadi, merilkan hal yang mungkin masih abstrak di pikiran mereka dalam mind mapping tadi gitu. Nah, itu yang saat ini masih banyak pertanyaan sekitar itu. Nah, mungkin bisa Kak Kavirli jelaskan lagi, kemudian dilanjutkan dengan proses yang selanjutnya untuk penyempurnaan. Sip. Aku share screen lagi ya. Nah, tadi aku masih berhutang untuk ideation bagus kalau teman-teman sudah punya ide. Tapi bagaimana kalau belum menemukan ideation gitu ya, sampai akhirnya prototyping nggak bisa. Ada beberapa yang bisa saya tambahkan. Nih, kalau sebelumnya di kelas engineering design process, brainstorming sudah ya, sudah dibahas. Intinya adalah murid gitu ya, murid-murid yang dalam satu tim, kita kumpulkan, kita kasih waktu, batas waktu tertentu, mereka harus kasih ide sebanyak-banyaknya dalam waktu itu. Nah, saya saranin sih, waktunya itu jangan lama-lama. Jadi, jangan yuk setengah jam kasih tahu ide-ide. Nggak, bisa kayak gini. Oke, dalam dua menit, apa yang ada di benak kamu tentang pasar misalnya? Dua menit aja gitu kan. Jadi, kayak otak akan terpacu gitu ya. Langsung nyala, langsung tetap-tetap-tetap bekerja gitu. Jadi, jangan kasih waktu kayak, oke, ini ada masalah, yaitu permasalahannya pasar gitu ya. Oke, jadi PR ya, besok datang lagi kasih ide. Wah, itu bukan brainstorming. Brainstorming itu kan badai, jadi harus cepat gitu. Dikasih waktu yang singkat untuk orang terpancing memberikan ide. Nah, yang berikutnya ini adalah brainwriting. Brainwriting ini, kalau brainstorming itu lebih banyak ngomong, kalau brainwriting prosesnya menulis. Jadi, seperti misalnya ini, satu kelompok ada empat orang, misalnya. Satu kelompok ada empat murid. Kemudian, permasalahannya misalnya, bagaimana caranya agar nakes gitu ya, nakes punya kualitas tidur yang lebih baik. Karena waktu mereka tidur kan kepotong, karena harus membantu masyarakat gitu ya, di pusat kesehatan. Jadi, gimana walaupun durasi tidurnya sedikit, tapi berkualitas gitu ya. Jadi, empat. Terus kemudian, masing-masing anak ini diminta menulis, menuliskan idenya. Kalau brainstorming kan menyatakan idenya. Kalau brainwriting menulis ide-idenya, dalam waktu yang dibatasi gitu. Misalnya nih, murid yang pertama nulisnya adalah bantal super empuk, misal gitu ya. Terus kemudian, nanti setelah nulis, tulisannya si anak yang pertama dipindahin ke anak yang kedua. Kemudian, anak yang kedua harus melanjutkan ide dari si anak yang pertama. Jadi, misalnya bantal super empuk. Saya ingat ini permainannya. Saya ingat permainannya. Saya ingat permainan yang kit-kit kemarin ya. Gitu ya. Jadi, ya diterusin gitu. Tapi dituliskan. Kenapa sih ada pilihan ini? Kenapa nggak diomongin? Karena ada juga kelas-kelas atau murid-murid kita yang tidak terbiasa ngomong. Mereka lebih nyaman menulis. Tidak apa-apa. Jadi, pakai sesi brainwriting yang menulis. Nah, ini nih yang seru nih. Saya paling suka yang ini. Yang ketiga. Worst possible idea. Ide yang paling jelek gitu ya di dunia. Wah, kita tuh kumpulin ide. Malahan perintahnya kasih ide seburuk-buruknya. Gitu. Saya paling seneng nih. Karena menyenangkan, bikin kreativitas, dan yang paling penting membuat kita merasa aman. Contohnya seperti ini ya. Pernyataan masalahnya adalah bagaimana caranya agar waktu tunggu pasien di rumah sakit gitu ya. Bisa lebih menyenangkan. Kan paling males ya, nunggu di rumah sakit gitu ya. Di puskesmas, datang pagi, baru dipanggilnya siang misal gitu ya. Nah, kita pengen bikin bagaimana caranya waktu menunggunya pasien itu jadi lebih menyenangkan. Gitu. Terus, oke semua murid kasih ide seburuk-buruknya gitu. Dengan perasaan bahwa, hah saya boleh ngasih ide buruk, ngasih ide buruk. Saya malah dihargai gitu ya. Pertama dia akan ngerasa, oh dia aman. Kemudian, jadi misalnya jawabannya ya, jawabannya adalah supaya menyenangkan adalah kita mengundang BTS gitu, K-pop gitu. Untuk menghibur mereka gitu. Itu kan ya buruk ya idenya gitu. Walaupun asik, tapi itu buruk gitu. Susah gitu. Kemudian misalnya, ide yang buruk. Gimana caranya supaya waktu menunggunya menyenangkan. Nah, setiap pasien dikasih gadget yang super mahal dengan kuota unlimited gitu. Ya, itu bisa aja. Tapi itu kan ide jelek gitu ya. Masa sih idenya kayak gitu. Nah, tapi itu bisa membuat anak-anak ngerasa boleh-boleh aja ngasih ide yang buruk. Dan yang kedua adalah, yang tadinya ide buruk bisa kita perbagus gitu. Misalnya nih ya, oh tadi solusi jeleknya adalah memberi seluruh pasien yang lagi nunggu itu dengan gadget yang paling mahal dengan kuota internet unlimited. Ini tanya supaya mereka bisa browsing. Itu kan buruk ya, enggak memungkinkan. Oh, kita perbagus yuk. Daripada kita kasih gadget, beliin gadget yang paling mahal, mungkin kita pinjemin gitu. Misalnya. Daripada kita kasih kuota masing-masing, kita kasihnya wifi gitu. Oke, itu masih bisa apa enggak? Oh, masih terlalu lebay gitu. Masih berlebihan gitu. Enggak mungkin gitu ya. Kita perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Jadi bisa kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah body storming. Ini lebih baik dari, lebih seru daripada brain writing ya. Kenapa? Karena ini diperagakan oleh badan. Jadi contohnya gitu ya. Kita ingin berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang mau kita bantu. Kalau tadi masalahnya, gimana caranya membuat pengalaman menunggu di rumah sakit, itu lebih menyenangkan. Nah, kita nih, si murid-murid nih, itu memperagakan apa yang sedang dialami oleh si pasien-pasien yang sedang menunggu. Simulasi aja gitu ya. Enggak mesti ikut-ikutan ke puskesmas ya. Itu kan berbahaya lagi pandemi kayak gitu. Enggak, tapi kira-kira gitu ya. Jadi, si muridnya memperagakan. Oke, mereka berangkat dari rumah gitu ya. Aduh, berangkat dari rumah udah subuh-subuh ngantuk gitu ya. Supaya dapet antrian awal. Kita peragain. Jadi, kita berempati banget. Habis itu naik motor, kediginan, karena pagi-pagi. Bermain peran ya. Iya, bermain peran. Betul, sampai di puskesmas, capek, ngantuk. Eh, gak dapet tempat duduk. Jadi, berdiri. Nyoba berdiri, nunggu lama, dan semacam-macamnya gitu ya. Nah, nanti dengan kita memperagakan, kita suka dapet ide-ide tuh inside-inside gitu. Nah, untuk prototyping, kalau aku sih selalu bilangnya seperti ini, prototyping. Ide kita bisa apapun juga gitu ya. Ide kita misalnya, aku ingin punya, solusinya adalah untuk tema bumi dan lingkungan. Menciptakan mobil yang bebas polusi. Iya kan? Boleh dong. Desainnya kita ngeliat keliling kita. Aduh, mobilnya polusi dari kendaraan. Tenaga apa ya? Oh, tenaga angin. Nah, nanti kita bisa bikin. Apa? Gatot kaca nanti pakai angin terbangnya gitu ya. Bagus tuh desainnya kalau gatot kaca. Bener-bener. Nanti catnya emas gitu ya. Bagus-bagus. Oke, jadi mobil kan masa iya kita bikin mobil gitu ya, mahal banget gitu, prototype. Nah, ketika kita mau membuat prototype, yang pertama kali kita lihat adalah apa yang ada di sekitar kita. Lihat, di kamar kita tuh biasanya banyak barang yang nggak kepakai gitu ya, numpuk. Oke, kita lihat misalnya ada kertas bekas, ada gunting, ada lem, turun ke bawah misalnya atau ke dapur. Wah, ada kardus-kardus, ada panci-panci gitu ya, macem-macem. Ada sendok. Atau kalau misalnya rumah kita tuh semua barang nggak ada yang barang bekas gitu ya. Main ke rumah tetangga, kek gitu ya. Atau ya di depan rumah kita ada apa, ada kayu bekas dan segala macem. Itu bisa dipakai gitu ya. Nah, ini waktu itu kan sudah pernah dilihat, tapi mungkin akan diperlihatkan lagi. Ini contoh dari prototype solusi masalah mobil beternaga angin gitu ya. Ini bisa, kita saksikan videonya, ini dia prototype mobil beternaga angin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! masih banyak pertanyaan, tapi kita tahan dulu pertanyaannya kita saksikan dulu video berikut ini Terima kasih telah menonton 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 sebuah konsep STEM sebenarnya. Itu saja Kak Pirli. Yang seperti apa menurut Kak Pirli prototipe terbaik berbasis STEM itu? Kalau saya sih masih berpikir bahwa prototipe yang terbaik adalah si pembuatnya. Kenapa? Karena pembuatnya lah yang bisa menjelaskan. Kalau prototipe cuma dipajang saja tanpa ada penjelasan dari si pembuatnya itu bisa kelihatan kayak rongsokan saja. Bisa jadi. Kalau mobil bertenaga udara yang tadi saya bikin saya taruh saja gitu saja mungkin disangkanya adalah ini mainan anak yang jelek, yang murahan cuma dari kartus. Tapi kita nih gen Ki Hajar kita yang membuatnya kita yang bisa menjelaskan bahwa si prototipe ini adalah prototipe atau miniatur atau simulasi dari ide sebuah solusi. Kalau waktu itu kotak hologram saya dipajang saja nggak ada sayanya gitu atau nggak ada video explanation-nya gitu ya itu akan cuma dilihat ini apa sih kotak penuh dengan cermin-cermin gitu. tapi begitu saya bilangnya adalah sistem hologram dimana guru dimanapun bisa mengajar kemanapun gitu hadir dalam bentuk hologram itu baru jadi bagus. Jadi saya sangat apresiasi sekali gitu ya dengan Pus Datin bahwa tugasnya dalam bentuk video dimana kopak pesertanya menjelaskan gitu. Yang berharganya kan sebenarnya adalah solusinya. Prototipe hanya membantu kita dalam menerangkan ke orang lain seperti ini nih nanti konsepnya jadi yang perlu dilatih justru adalah kemampuan kita dalam memberikan penjelasan. Aduh saya agak pemalu kalau ngomong gitu ya banyak-banyak tenang aja nggak cuman Genki Hajar aja ini dari riset banyak sekali orang yang takut di depan umum nggak semua orang kayak kayu gitu ya kalau ngomong tuh lanjutkan gitu di depan kamera iya di depan kamera tuh santai walaupun grogi gitu ya ya gimana caranya ya mau nggak mau ya latihan-latihan-latihan udah-udah kalau saya sih kalau saya tahu kalau saya lagi kompetisi suka deg-degan dan saya tahu kalau deg-degan saya blank ya kan jadi kalau saya tahu bahwa saya kalau deg-degan saya blank makanya saya latihan-latihan-latihan-latihan-latihan sampai benar-benar di luar kepala yang kalau blank pun tetap nempel gitu jadi udah ngelotok saking seling dilatih-latihnya jadi dalam keadaan blank juga tetap bisa ingat gitu lah bapaknya tapi mau nggak mau memang harus dilatih bapak ibu dan enaknya nih karena juga video ya bisa diedit gitu kalau ngomong edit kalau ngomong edit gitu siap wah menarik banget jawaban yang diberikan oleh Kapirli terkait tadi ya prototipe atau prototipe yang terbaik itu adalah justru kitanya sendiri yang mampu menjelaskan dengan komprehensif terkait prototipe yang kita buat itu jadi nggak perlu takut semua orang tuh pasti grogi ketika berhadapan dengan halayak ramai ya Kapirli ya bahkan lebih grogi lagi ketika memang berhadapan sama kamera banyak yang sudah lancar latihannya tapi di hadapan kamera langsung nah tapi semua itu bisa kita latih latih-latih-latih seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kapirli jadi tetap percaya diri semangat terus terima kasih Kapirli atas penjelasannya yang luar biasa ini saya yakin pasti menginspirasi Genki Hajar semua dalam menyelesaikan tugasnya di video tema ini mungkin ada kata-kata terakhir say hi untuk adik-adik Genki Hajar Kapirli silahkan kalau aku sih bangga banget sama adik-adik Genki Hajar gitu ya dari tim pus datang suka cerita ke saya kemarin mereka bikin karya segala macem bagus banget mengharukan saya tuh bangga banget karena ini juga selain bangga ini juga benar-benar membuktikan perasaan saya bahwa saya yakin gitu ya keyakinan saya bahwa anak Indonesia itu ya sama pintarnya aja asal seperti anak-anak lain perlu didorong gitu ya dimotivasi ya dikasih nudge gitu supaya berani ngasih ide berani berkarya berani mempresentasikan karyanya gitu ya dan ya Alhamdulillah banget bahwa dari Genki Hajar ini semuanya bisa bersinar dari lewat karya-karyanya amin ya Rabbal Alamin baik terima kasih Kak Firly sekali lagi terima kasih Genki Hajar semua atas kebersamaan kalian pada hari ini semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat saya tutup dengan pantun nih Kak Firly satu buah dimakan habis dua buah dijual saja Genki Hajar yang top habis top habis top habis pasti bisa raih juara terima kasih kita undur diri saya Saluddin Alayudi beserta crew yang bertugas maun undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax selamat menikmati